Supaya banjir ini bisa tersoal Tahu-tahu sekarang masih ada Dorong pemerintah masih ingat bilang ada yang masyarakat di bawah kali ya Orang Akelohe Lembata kebanjiran lagi Hujan lebat pada Rabu siang 10 Maret 2021 Mengakibatkan banjir masuk ke pemukyuman warga Di Akelohe Keluruhan Lawa Lebat Timur Itu ada di Kecamatan Membatukan Kabupaten Lembata Sebagian ruas jalan Translembata digenangi air Lorong-lorong juga kebanjiran dan mirip sungai kecil Beberapa rumah kena dampak Air masuk rumah Dan barang-barang terendam Om Mama yang punya rumah disini Sekitar jam berapa kejadiannya? Satu jam Sekitar satu jam Kurang lebih satu jam Apakah disini hujan lebat atau tidak? Tidak Tidak Tiba-tiba sudah banjir Dia dari belakang jadi ada tetangga yang datang ingatkan kami Besar kami Kalau tidak kami itu tidak tahu Tiba-tiba sudah lihat air? Ya itu dia berdalur dari atas Itu berjalan itu Jadi dia besarnya itu lewat jalan Baru mau berapa 20 menit deh Baru dia dari sana itu yang masuk ke rumah Yang tadi disini saja itu rumah tidak masuk air Dia dari atas Dia dari atas yang air masuk Di belakang itu ada kali Di belakang itu ada kali Ternyata ini bukan pertama kali Tahun 2013 Akelohe juga kebanjiran Keadanya sama Tidak ada hujan lebat Tiba-tiba banjir Hujan ada di hulu Tidak hanya rumah yang terendam Ada juga jagung yang baru dipanen petani Juga terendam Kami datang Sudah di dalam Sudah Kebunnya di sekitar sini Kebun di depan SD batas kota Sudah belasan tahun yang lalu Tapi kalau ini termasuk besar Lebih besar dari yang Belasan tahun yang kemarin Masuk sampai di dalam Ya di dalam semua kamar Memang kita baru habis bersih Kemudian yang belum Yang di Kamar mandi Dapur Kalau di dalam sudah bersih Ada barang yang terendam apa? Biasa pak Namanya banjir Ada Taruh di lantai terendam? Ya terendam Dan masuk jagung yang Baru patah sabit pagi Juga Oh iya Belum sempat dijemur ya? Iya Bagaimana? Di atas tuh ceritanya bilang Yang ulang-ulang ini Jadi mereka ada buat Katanya buat bendung di atas Jadi sudah beberapa tahun Memang tidak ada Barusan ini Karena hujan kemarin dulu Itu kan banyak Tuh hujan terus Jadi baru kaget lagi tadi So pernah ulang-ulang Di sini nih Sedangkan matahari panas Di sini Hujan hanya di gunung So pernah juga besar begini Itu bareng-bareng semua Itu tuh memang sampai Di jalan-jalan itu ke bawah Satu kali lagi juga begitu Hujannya hanya begitu saja Terhujan lebatnya di kampung Di atas tuh harus Tapi dorong bilang Sudah juga kita juga Tidak tahu Bila sudah Itu dorong buat Seperti apa Kan itu dari pemerintah Kita tidak tahu Dengan mereka Buat Seperti apa Kan itu Tidak tahu Hanya Teriteranya bilang Sudah di apa Buat bendung Haluran Tahu-tahu Sekarangnya masih ada Jadi kita mau Kedepan ini Kalau dorong pemerintah Masih ingat Bilang ada Yang masyarakat Di bawah kali ya Kalau bisa Bantu Kalau tidak Tetap hanya seperti ini Bukan kami saja Tapi mungkin anak-anak juga Pasti bisa alam Seperti yang Mohon dari Kejakan dari pemerintah Tolong lihat kami Dengan keadaan banjir Yang seperti ini Mungkin ada Kami mengebotka Talutka Karena ini sering terjadi Adakan penghujuan Supaya banjir ini Bisa Tersoah Dan tidak sampai Kebanyakan Mengganggu aktivitas Sekali disini Kalau banjir sampai begini Yang awalnya kan Disini tidak hujan Yang hujan hanya Di atas sana Tapi memang Gelap terus Jadi tidak lama Bunyi kayak hujan Jadi warga Yang dari kebun sana Lari datang dulu Mereka belum Ada banjir Jadi semua bersiap-siaga Tidak lama Dia muncul Dengan derasnya Sudah berderas Kebun Sementara ini Kemukiman hanya Batas disini saja Untuk pemukiman Tapi di atas Masih kebun semua Dan bilang di atas Juga ada Bendungan Jadi ini Kemungkinan Bendungannya Bendungannya Yang mereka Korek-korekasi Tersampung Giliran banjir Dan akhirnya Koa begini Banjir terjadi lagi Sepertinya Pemukiman Warga disini Berada Di jalur kali Warga berharap Ada tindakan Pencegahan Terjadi Tahun 2013 Dan sekarang Tahun 2021 Rumah Barang Dan hasil Kebun Sudah kena Ini harus Segera dicegah Sebelum ada Korban jiwa Ayo mari kita kecil TV bekas Berbagi cerita Untuk kita semua Selamat menikmati